Mukana berbahan tool memberikan kesan mewah Sayangnya masih banyak yang belum mengetahui cara perawatan yang tepat sehingga mudah rusak Berikut ini adalah cara perawatan mukana berbahan tool dan tips yang bisa kamu terapkan Simak yuk Yang pertama mencuci mukana tool dengan tangan Tool merupakan jenis kain jaring yang terbuat dari tenunan nilon yang halus dan ringan Tentu saja mencuncinya gak boleh sembarangan Mencuci dengan tangan akan mengurangi kemungkinan bahan akan robek atau rusak Pilih juga deterjen cair yang lembut saat mencuncinya seperti deterjen bayi Saat mukana tool terkena noda, rendam terlebih dahulu menggunakan deterjen agar noda menghilang dengan sendirinya Yang kedua yaitu menjemur di tempat yang teduh Tool memiliki bahan yang begitu sensitif dengan suhu udara Saat menjemurnya, letakkan pada tempat yang tidak begitu terpapar oleh sinar matahari Udara yang panas dapat membuat tool mengerut dan rusak Pastikan untuk menggantung saat akan mengeringkannya agar bentuk tool tidak berubah Tiga, jangan disetrika Tool mudah mengering dan rapuh Hindari menyetrikannya kecuali menggunakan setrika uap Mukana tool terlihat kusut, semprotkan air untuk merenggangkan kekusutannya Yang keempat, hindari untuk melipat mukana tool setelah menyetrikannya Hindari untuk melipat mukana tool setelah menyetrikannya agar bentuk tidak berubah Siapkan gantungan khusus untuk menyimpan mukana berbahan tool agar serat kainnya tidak rusak Pastikan juga agar mukana tool tidak terhimpit oleh pakaian lain sehingga tool tetap mengembang Merawat mukana berbahan tool tidaklah sulit Semoga tips dari saya bermanfaat Terima kasih telah menonton!